Halo teman-teman semua, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat situs WordPress lokal di komputer atau laptop Anda. Jadi situs lokal itu adalah situs yang bisa digunakan secara offline sebagai situs percobaan ataupun situs lainnya. Dan situs ini gratis karena tidak di hosting secara online namun disimpan di file di laptop atau komputer kita. Pada tutorial kali ini kita akan membuat situs lokalnya tanpa menggunakan exam, tapi kita akan menggunakan aplikasi yang bernama LocalWP. Aplikasi ini adalah aplikasi gratis dan lebih mudah untuk dipakai dibandingkan dengan exam. Pertama-tama kalian kunjungi dulu websitenya di localwp.com, kemudian klik download. Di bagian drop down kalian pilih OS pada komputer kalian, disini saya akan memilih Windows karena saya menggunakan Windows. Kemudian isi nama dan juga email beserta nomor telepon kalian, kemudian klik get it now. Kemudian pilih tempat file downloadnya disimpan dan tunggu hingga downloadnya selesai. Jika sudah selesai, klik file yang sudah kalian download, kemudian pilih apakah instalasinya hanya untuk kalian atau untuk semua orang di laptop atau komputer kalian. Klik next, disini kalian tentukan di mana file aplikasinya akan disimpan. Kemudian klik next, sekarang kalian tunggu saja hingga aplikasinya berhasil di install di laptop atau komputer kalian. Jika sudah, klik finish agar aplikasinya terbuka. Jika aplikasinya sudah terbuka, kalian bisa menambahkan situs baru dengan cara mengklik tombol create new site yang ada di tengah aplikasinya, ataupun tombol hijau yang ada di pojok bawah kiri. Di bagian ini, kalian bisa membuat nama situs kalian. Kemudian di bagian advanced option, kalian bisa mengubah nama domain untuk situs lokal kalian dan juga tempat file-file situs kalian disimpan. Jika sudah, klik continue. Di bagian ini, kalian bisa memilih apakah kalian akan memakai pengaturan default atau pengaturan yang kalian tentukan sendiri untuk situs kalian. Di sini saya akan memilih pengaturan defaultnya saja, nanti bisa dirubah. Kemudian klik continue. Di bagian ini, kalian bisa mengisi username, password, dan email untuk situs WordPress kalian. Dan di bawahnya di bagian advanced option, kalian bisa memilih apakah situs kalian adalah situs WordPress biasa, atau situs WordPress multisite yang berupa subdomain ataupun multisite berupa subdirectory. Di sini saya akan membuat situs WordPress biasa. Jika sudah, klik add site. Di sini kalian tinggal menunggu karena aplikasinya sedang menginstalkan situs WordPress pada komputer kalian. Jika sudah, kalian bisa menghentikan situs kalian ataupun menjalankan situs kalian dengan mengklik tombol yang ada di atas kanan. Dan di bagian open site, kalian bisa membuka situs kalian dengan mengklik tombol tersebut, ataupun kalian bisa login ke situs kalian dengan mengklik tombol admin. Kemudian kalian akan diarahkan ke halaman login WordPress dan kalian bisa login di halaman tersebut. Isi username dan password yang kalian buat tadi, kemudian klik login. Sekarang coba kunjungi situs kalian untuk memastikan bahwa situs kalian berhasil dibuat oleh aplikasi tadi. Dan di sini saya telah berhasil mengunjungi situs saya dengan normal. Jika kalian mengalami error, silakan tulis errornya di kolom komentar video ini. Sekarang Anda bisa melihat bahwa sambungan situs ini masih tidak aman karena belum memiliki SSL. Dan sekarang kita akan coba menginstalkan SSL pada situs lokal tersebut. Pertama, kembali ke aplikasi tadi. Di bagian SSL, klik terus. Dan jika sudah berhasil, maka akan ada gambar checklist dan tulisan trusted. Sekarang coba kunjungi situsnya dan tulis sebelum nama domainnya HTTPS.2 garis miring-garis miring. Di sini saya telah berhasil membuat koneksi aman menggunakan SSL pada situs saya. Jika kalian mengalami error, silakan tulis errornya di kolom komentar video ini. Sekarang kembali ke aplikasi tadi dan saya akan menjelaskan sebagian fitur-fitur yang ada pada aplikasi tadi. Di bagian webserver, kalian bisa mengganti webserver untuk website kalian. Klik apply change jika kalian ingin menggantinya. Sekarang kembali ke situs kalian, kemudian refresh halamannya untuk memastikan tidak ada error. Kemudian di bagian PHP version, kalian bisa mengganti versi PHP pada website kalian. Klik apply change lagi jika kalian ingin menggantinya. Kemudian kembali lagi ke situs kalian, kemudian refresh halamannya untuk memastikan tidak ada error. Sekarang pergi ke tab database dan klik open adminer untuk mengelola database-database yang ada pada website Anda. Dan di sini kalian bisa melihat dan mengelola database-database websitenya. Kalian juga bisa mengekspor atau mengimpor database-databasenya. Sekarang kembali lagi ke aplikasinya, kemudian klik tab utilities dan klik open mail log. Di sini kalian bisa melihat email-email yang dikirim dari WordPress kalian. Sekarang kembali lagi ke aplikasinya, kemudian klik menu add-on yang ada di bawah aplikasinya. Di sini ada banyak add-ons yang bisa kalian install untuk website kalian. Ada satu lagi yang lupa saya jelaskan yaitu fitur live link. Fitur ini dapat membuat website kalian online sehingga bisa diakses orang lain meskipun di localhost. Namun fitur ini mengharuskan kalian untuk daftar dulu untuk membuat akun di localwp.com. Oke, sampai sini dulu tutorial kali ini. Jika kalian memiliki masalah atau error terkait tutorial ini, silakan tanya saja di kolom komentar. Terima kasih karena telah menonton tutorial kali ini. Jangan lupa like jika menurut Anda video ini bermanfaat. Dan subscribe untuk mendapatkan tutorial-tutorial lainnya tentang website.